Intro Dalam video terbarunya, Putri Aryani memperlihatkan momen menyembili hewan korban yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar Aksi mulia ini telah menarik perhatian netizen dan membuat mereka memberikan doa-doa untuknya Unggahan video tersebut dengan cepat mendapat jutaan doa dari para penggemar Putri Aryani yang sedang menontonnya Pada hari ini terjadi peristiwa yang menghebohkan Sapi-sapi berukuran ekstrim tiba-tiba menjadi korban seorang wanita tunanetra bernama Putri Aryani Putri Aryani seorang wanita yang memiliki semangat luar biasa memutuskan untuk berkorban dengan bobot sapi yang sangat fantastis Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Putri Aryani menyerahkan sapi tersebut kepada panitia korban di lingkungan rumahnya Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk berbuat kebaikan meski dalam keterbatasan Meskipun tidak bisa melihat dunia di sekelilingnya, Putri Aryani tetap memiliki hati yang mulia dan penuh cinta kasih Kemudian Putri Aryani menuju musola kampung halamannya dengan diiringi oleh para warga yang mengucapkan pujian dan doa Meski tidak bisa melihat, Putri merasakan kebahagiaan dan kehangatan dari ucapan mereka Dia masih mengenakan mukena putih yang menutupi seluruh tubuhnya Pulit wajahnya tampak serupa dengan warna kain mukena yang memancarkan keanggunan Saat Putri Aryani tiba di musola, suasana begitu terasa himat Warga desa berduyung-gurung mendekat dan berkumpul di kisar di sekitar tempat korban Mereka memuji perlakuan Putri Aryani yang mulia dan menyertakan rasa kagum atas keberanian dan ketulusannya dalam berkorban Dalam momen bahagia ini, Putri Aryani merasakan kehangatan dan dukungan dari lingkungannya Meskipun ia tidak bisa melihat kehadirannya membawa inspirasi bagi semua orang Ia adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain Seiring dengan suara takbir yang menggema, sapi yang dikorbankan oleh Putri Aryani pun disembelih dengan penuh kepatuhan dan kecermatan Semua yang hadir merasakan kedamaian dan kebersamaan yang dirasakan dalam momen tersebut Dan dari momen yang penuh keindahan ini, kisah Putri Aryani, wanita tuna tetra yang berkorban dengan sapi berukuran ekstrim Agar terus dikenang sebagai contoh kebaikan yang tak terlupakan dalam hati setiap orang yang mengenalnya Terima kasih telah menonton!